Intro Mungkin belum banyak yang tau TNI ternyata telah beberapa kali membuat prototipe kendaraan amphibie Lewat dinas penelitian dan pengembangan TNI telah berhasil memodifikasi beberapa kendaraan amphibie Kendaraan amphibie sendiri sangat dibutuhkan oleh militer Karena dalam peperangan tidak dapat dihindari adanya kondisi medan yang berair Apalagi di Indonesia sendiri Yang merupakan negara tropis Dimana hutan dengan sungai ataupun rawa banyak dijumpai Berangkat dari hal ini Di selitbang TNI terus melakukan inovasi untuk mencoba mendesain kendaraan amphibie yang tangguh Yang diharapkan nantinya dapat memenuhi kebutuhan TNI Nah berikut ini 5 kendaraan amphibie rencangan TNI Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan Ada baiknya akan-akan sekalian menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari kami Jasgu Jasgu merupakan kendaraan taktis Hasil rancangan dari Citro Subono Seorang perwira marinir yang saat itu berpangkat kapten Dari hasil kreatifitasnya Dia berhasil membuat tiga prototipe Yaitu Jasgu versi 1 Jasgu versi 2 Dan Jasgu versi 3 Meski belum diproduksi secara massal Jasgu beberapa kali ditampilkan dalam parade militer TNI Kendaraan Darat Air Anti Banjir Kendaraan Darat Air Anti Banjir Merupakan kendaraan amphibie jenis truk Rancangan di Slitbank TNI AD Kendaraan ini merupakan hasil modifikasi dari truk sipil Mitsubishi Cold Diesel Turbo Intercooler Kecepatan di darat dapat mencapai 100 km per jam Sedangkan saat berenang di dalam air Kecepatannya adalah 8 knot Truk Amphibie Unimog Di tangan Dit Palat Atau Direktorat Peralatan Angkatan Darat Truk Unimog berhasil dimodif menjadi truk yang bisa berenang alias amphibie Mereka memodifikasi bagian bawah truk Sehingga menjadi kedap air Dan sekaligus dapat berenang Truk ini berhasil diuji coba berenang di Danau Sunter Pada tanggal 14 Desember 2015 Tasgu Alias Truk Amphibie Serbaguna Setelah berhasil menciptakan Jasgu Citro Subono yang pada tahun 2016 telah berpangkat Leutnant Kolonel Kembali merancang kendaraan amphibie Kali ini dia merancang kendaraan amphibie yang lebih besar dari Jasgu Yang diberi label Tasgu Truk Amphibie Serbaguna Dia bersama timnya melakukan modifikasi truk sipil Isuzu Elf NKR 71 4x4 Menjadi Tasgu Keunggulan dari Tasgu adalah rodanya yang dapat dilipat ke dalam Sehingga saat di air kecepatan bisa mencapai 12 knot Sedangkan ketika melaju di darat Kecepatannya dapat mencapai 80 km per jam Pada tanggal 27 Oktober 2016 Tasgu berhasil diuji coba di kolam rampa bumi marinir karangvilang Truk Amphibie Hino Ranger Inilah prototipe terbaru truk Amphibie hasil rancangan di selitbang TNI AD Dan merupakan kendaraan Amphibie rancangan TNI yang terbesar sehingga saat ini Truk Amphibie ini menggunakan basis truk Hino Ranger FM 260 Ti Mereka melakukan modifikasi di bagian bawah Sehingga bentuknya menjadi seperti perahu Di darat truk ini dapat melaju hingga 80 km per jam Sedangkan di air lajunya berkisar 5-8 knot Untuk mendukung lajunya di air Truk ini dilengkapi dengan 2 unit prosensor hidrolik Truk ini sukses diuji coba di Danau Jatiluhur pada akhir tahun 2017 Itulah beberapa kendaraan Amphibie yang berhasil dirancang Oleh tangan-tangan kreatif TNI Meskipun masih banyak kekurangan Kita patut mengapresiasi usaha keras mereka Semoga ini menjadi batu loncatan Agar ke depan TNI melalui dinas penelitian dan pengembangan Dapat menciptakan inovasi kendaraan Amphibie yang lebih baik lagi Sehingga cita-cita kemandiran alutsista di negeri ini dapat terwujud Sekian pembahasan kali ini Jika agak-agak suka dengan video ini silahkan like dan share kepada teman-teman agar Dan jangan lupa di subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!